Biasanya, kalau pas lagi kebiasaan dimintaan terjemput, terus suatu waktu kita nolak karena disuruh nganterin nyokap belanja, terus dia, oh kamu lebih mentingin nyokap kamu daripada aku. Ya, biasanya kadang-kadang reaksinya hibur gula banget ya. Oke, welcome back to YouTube channel Psikologi Cinta bersama saya, Rina, dan saya Poi William, welcome back gitu kan. So, in this video, jadi kita bakalan membahas tentang, biar lebih diterima oleh anak jaksel. Oke, jika kita ya, too much sacrifice, terlalu banyak berkorban sedangkan pasangan kita enggak gitu, what should we do? Kita kira apa sih yang harus dilakukan kalau kita korban banyak, nggak cuma pas idulat aja, tapi korbannya banyak banget. Setahun-tahun. Dan sementara ya, mereka enggak pernah melakukan segala sesuatu buat kita, sekejap apa, apa sih yang perlu diperhatikan atau yang perlu dilakukan gitu? Oke, berarti memang sudah dirasakan sudah lama banget ya, di dalam suatu hubungan ya, dan bukan cuma beberapa kali, beberapa kali aja. Itu biasanya, kalian memang benar-benar harus menghentikan kalau misalnya seperti itu. Jadi kan sudah dirasakan cukup lama, dan tentunya juga ada, apa ya, keputusan-keputusan lah, memang harus gini terus. Kan kalau misalnya hubungan itu kan dijalani kan berdua ya, tidak boleh salah satu yang dominan, yang satunya itu pas aja, atau tidak melakukan kotban sama sekali. Kalau misalnya sudah dirasakan kita yang berjuang sendiri, ya lebih baik dihentikan. Karena seperti yang kita pikir-pikirkan saja lah, sudah seringkali menjemput, bahkan mungkin malam hari, kapanpun yang sudah saat dia dibutuhkan. Kemudian korban materi juga, sebenarnya kan banyak sekali lelaki-lelaki di luar sana yang, ya udahlah nggak apa-apa, emang cowok kan harusnya jalannya mentraktir wanitanya. Tapi kalau misalnya setiap saat begitu terus kan jadinya wanitanya yang keenakan gitu. Padahal harusnya kalau suatu hubungan itu memang kadang wanita juga, kadang pria, jadi harus imbang. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dihentikan, dilihat reaksinya gimana? Kalau wanita itu biasa-biasa aja, atau tidak ada bereaksi sama sekali, ataupun kalau kemudian mungkin pasangan anda kayak ada reaksi, kok gini sih? Kok kamu tiba-tiba menghentikan segala pengorbanan dan lain sebagainya, dilihat aja reaksinya gimana gitu? Jadi sebentar, saya potong. Poin satu tadi dihentikan bukan berarti kita mutusin dia kan? Bukan, jadi lebih ke pengorbanannya kita kurangi atau stop gitu. Ya mungkin bisa pertama kalinya kita mengurangi lah, mungkin biasanya yang si cewek minta jemput kapanpun kita harus siap sedia, tapi kayak kita mungkin alasan, aku lagi apa sih? Manasaran gak, sakit atau enak badan misalnya? Ya sekali-kali lah menolak gitu. Ada misi perjalanan kebulan misalnya? Serah. Nah itu, kemudian dilihat dari situ, reaksinya gimana? Kalau misalnya mungkin ada wanita yang cuek-cuek aja. Ini yang penajakan kalau misalnya si wanita itu cuma mau pengorbanannya dia aja, tapi tidak ada rasa cinta dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu kayak dia protes, Kok kamu berubah sih? Kok kamu gimana lah itu? Dan poin ini bisa benar-benar melihat ini cewek tipikal semacam seperti apa. Biasanya kalau pas lagi kebiasaan di mintaan terjemput, terus suatu waktu kita nolak karena disuruh nganterin nyongkap belanja. Terus dia, oh kamu lebih pentingnya nyongkap kamu daripada aku. Ya biasanya kadang-kadang reaksinya hebat banget ya. Ya nyongkap itu loh seseorang yang telah melahirkan kita, membesarkan kita dan sebagainya. Itu casenya Kristiano Ronaldo pas sama Irina Sheik kan semacam seperti itu. Sifatannya itu kan gak mau dateng pas ulang tahun nyokapnya Kristiano Ronaldo. Cuma gak dateng pas dan gak ngucapin selamat ulang tahun aja katanya diputusin. Wow. Karena my mom is everything. Versi Kristiano Ronaldo. Terus? Nah kemudian kalau misalnya sudah melihat reaksinya, Terus dikomunikasiin. Karena komunikasi itu kan memang penting ya dari suatu hubungan ya. Jadi pengennya apa? Kalau misalnya merasakan hubungan kita ini kok gak imbang ya. Kok aku terus yang merasakan, Aku banyak berkorban daripada kamu. Terus gimana sih? Pengennya gimana? Itu disampingin komunikasi dua arah sih. Jadi ada win-win solution ya. Betul. Dan kemudian kalau misalnya setelah komunikasi pun lancar, biasanya kan ada komitmen. Jadi kan berbenah gitu kan. Jadi melakukan hubungan-hubungan yang kemarin tidak baik untuk si lakinya. Karena mungkin disini kita bisa lebih wanitanya sama pria masing-masing lebih mengerti. Untuk ini ya. Kedepannya supaya bisa lebih baik. Seperti itu. Oke? Iya. Cukup. Thank you ya. Jadi itu guys yang bisa kalian lakukan. Misalnya kalian berada dalam kondisi yang dimana kalian melakukan banyak sekali pengorbanan selama ini. Sekalipun mungkin katakanlah kalian ikhlas menyalaninya. Kalian merasa buat nyaya yang namanya pria memang semacam seperti itu. Tapi at least dalam sebuah hubungan yang baik, yang sehat. Harus ada timbal balik. Harus ada kondisi dimana satu sama lain saling support ya. Gak bisa cuma satu sisi aja yang men-support. Sementara yang lainnya cuma hanya menerima benefitnya aja gitu. Jadi itu yang bisa kalian lakukan sebagaimana tadi Coach Rina menjelaskan. Oke? Saya rasa itu. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.